Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sebuah cetakan terbayang dan selalu bisa berfung. Setelah itu aduk dan uangkan ke dalam cetakan yang sudah dinapisi buat ulas wax. Setelah agak kering, lepaskan dari cetakan dan keringkan dengan suhu ruangan. Indikator yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu 1. Hujan sejenis 2. Hujan dari sarai 3. Hujan pengalasan bertahap 4. Hujan datang suara 5. Hujan impact 6. Hujan banking Untuk analisis data yang kami gunakan yaitu generasi data deskriptif positif sengkauan dapat data berikut Menurutkan pengalaman data dapat dan sebagainya berikut. Presentasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Oko Presentasi yang akan saya lanjutkan Hasil penelitian yang pertama yaitu uji densitas sebagai berikut Diketahui pelakuan yang memiliki nilai tertinggi yaitu P2 dengan nilai densitas 1,18% gram per cm kubi dan hanya P2 saja yang memenuhi syarat SNI Kemudian penelitian selanjutnya yaitu uji daya serap air sebagai berikut Ditapati hasil bahwa satu matubanta memiliki daya serap air antara 7,56% sampai dengan 18,60% sehingga memenuhi syarat SNI Berikutnya adalah penelitian pemanasan bertahap sebagai berikut Pemijain dilakukan dengan suhu yang berbeda dan masing-masing dilakukan dengan waktu selama 10 menit Setiap produk memiliki hasil yang cukup sama yaitu perubahan pada warna yang pertama gelap bentuk tidak berubah dan juga tekstur yang semakin lembek Lalu hasil penelitian selanjutnya yaitu uji redam suara sebagai berikut Diketahui hasil tertinggi yaitu pada P1 dan yang terendah yaitu pada P2 Selanjutnya yaitu hasil uji 4 sebagai berikut Didapati hasil tertinggi yaitu pada P1 dan yang terendah adalah P2 Selanjutnya yaitu hasil uji bending sebagai berikut Diketahui bahwa P3 memiliki hasil tertinggi sedangkan yang terendah yaitu P1 Dan yang terakhir yaitu hasil pengujian morfologi permukaan Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut Selanjutnya akan saya jelaskan pembahasan pada penelitian ini Komponen utama dalam kedua bahan ini yang berperan penting adalah kandungan kalsium karbonat dan selulosa Permukaan serat yang halus dan tidak beralur mengakibatkan kontak antara serat dan matriks menjadi lemah Hal tersebut menyebabkan nilai kekuatan dan tarik komposit tidak maksimal Menguapnya air permukaan serta hilangnya mold realit wax dan minyak membuat permukaan serat menjadi kasar dan beralur Permukaan serat yang kasar dan beralur mengakibatkan ikatan yang terbentuk akan bertambah kuat Kuatnya ikatan antara serat dan matriks membuat tegangan tarik komposit menjadi meningkat Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa terbentuknya ikatan yang kuat dikarenakan terjadi mechanical interlocking antara serat dengan matriks di bulannya yaitu batu-batu yang dihasilkan memiliki identitas antara 0,87 sampai dengan 1,18 cm dengan hasil sering IP2 Batu-batu memiliki daya serap air antara 7,56% sampai dengan 18,60% dan telah memenuhi secara TSI Dilihat dari hasil uji pemanasan bertahap dengan suhu 110 sampai dengan 190 derajat Telsius selama 10 menit Setiap produk memiliki hasil yang berbeda untuk setiap tahapan suhu Namun dengan hasil akhir yang cukup sama yaitu warna gelap, bantuan tidak berubah dan desert yang semakin lembek Dilihat dari hasil uji daya dan suara produk terbaik terdapat pada P1 dengan nilai sebesar 10,30% dan dilihat dari hasil uji IP4 produk terbaik terdapat pada P1 dengan nilai 0,62 Nm per segi Dilihat dari hasil uji bending produk terbaik terdapat pada P3 dengan nilai bending sebesar 30,74 Nm Saran dari kami yaitu perlu diadakannya pelajar lebih lanjut tentang kekuatan dan pencetakan dari batu-bata agar dapat diterapkan di masyarakat luas Masyarakat diharapkan dapat membuat sendiri batu-bata melalui sisa pakan ternak dan jangka ruang ayam yang merupakan limbah yang sering ada di sekitar mereka Sekian dari presentasi kami Mohon maaf bila ada salah kata kami tutup dengan parama Santih Om Santih, 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 Om